Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan MGM channel di video kali ini saya akan mentutorialkan cara melakukan pemotongan rantai keteng ya khususnya di sini bisa untuk semua jenis motor ya mau Yamaha mau Honda yang tipe seperti ini ya guys nah mungkin di saat kita melakukan pergantian rantai keteng ya mungkin di bengkel kita stoknya lagi kosong misalkan untuk ukuran rantai keteng suprapit new Grand itu berbeda mata ya tapi kita bisa melakukan pemotongan supaya matanya sama ya ada yang 40 ada yang 42 ada yang 44 mata nah jadi kita bisa substitusi ya tapi dengan cara kita harus melakukan pemotongan terlebih dahulu Oke guys disini saya akan melakukan pemotongan rantai keteng menggunakan alat yang satu ini ya ini adalah alat untuk memotong rantai keteng ini untuk memotong yang kiri dan yang kanan untuk memasang ini oke guys nah jadi sangat mudah sekali lah sangat praktis ya pokoknya tonton terus videonya sampai habis ya guys oke guys dan untuk harga untuk pemotong rantai ini sangat murah sekali sangat terjangkau ya harganya harganya 70 ribuan 70 sampai 100 ribu ya guys saya udah sedikit lupa ini untuk harganya tapi sangat terjangkau Oke guys langsung saja kita lakukan caranya ya pemotongan rantai keteng di sini saya menggunakan pembatasan ya guys menggunakan ring supaya saat melakukan pendorongan pen ini ya tidak bablas tidak copot jadi terbatas ya kita lakukan saja pemotongannya sesuaikan panjang ukurannya nah contohnya seperti ini guys kemudian kita cari dulu ya kita cari disini nih nih yang gambar ini nih yang agak-agak emas warnanya ya kita lakukan pemotongan nah kita masukkan saja kesini guys nah seperti ini kemudian kita baru putar ini ya untuk mendorong terus kita putar sampai benar-benar mentok di ring ini ya nah setelah mentok kayak gini baru kita buka guys nah jadi ininya nggak terlepas bablas ya tinggal kita copot aja kayak gini nah biar nanti saat penekanan mendorongan pendorongan ulangnya itu mudah ya kalau ininya bablas sampai copot kan agak sulit ya nantinya jadi saya menggunakan pembatas menggunakan ring ini supaya tidak mendorong terlalu bablas oke guys setelah itu kita misalkan kita mau potong satu mata ya satu mata kita lakukan pemotongan satu mata kita buka dulu kendorkan kita akan potong satu mata ya disini baru kita kencangkan ulang guys jadi di saat kita melakukan pergantian rantai keteng misalkan Yamaha Mio Yamaha Jupiter itu bisa ditodong ya dari rumah gigi sintrik dengan cara memotongnya langsung ya tanpa harus membuka blok eh apa namanya blok magnet bisa ditodong kalau untuk motor Yamaha kalau motor Grand kan kita harus mengecek rollnya ya jadi kita harus teliti lebih jauh kalau misalkan motor Yamaha kan itu nggak ada roll ketengnya ya dia menggunakan tensioner oke guys setelah kita potong satu mata kita buka oke guys setelah kita potong satu mata kita buka ini kurang menekan guys kita coba dorong ulang ya kita copotin satu ini ini ringnya copotin satu biar agak mendorong ke bawah ini ini nah kemudian baru kita copotin nah kemudian baru kita copotin oke guys itu itu sudah terlepas ya kita potong satu mata seperti ini kemudian kita langsung melakukan tahap penyambungan nah kita sambungkan kesini ini ini nah guys kita sambungkan ya kemudian kita press menggunakan yang kanan seperti ini ya nah yang ini main guys ini main ya tuh ini cuman buat lubang sini biar senter tuh kita masukkan aja ke dalam sini seperti ini ya kemudian kita pajukan dorong kemudian kita press ulang nah press ya seperti ini kita press sampai benar-benar ini terus mendorong ya sampai pas sampai benar-benar ini terus mendorong ya sampai pas guys ini udah terpasang kembali nah tadi kan disini ya guys tuh kemudian kita nah guys jadi ini udah terpasang dengan sempurna ya tuh tuh kan ini kan tadi disini ya guys tuh udah sama kembali ya semuanya nah jadi sangat mudah dan praktis ya ini gak bakalan copot guys ini udah karena udah kepress sama yang ini udah ngeling ya tuh udah ngeling sama kayak digedor cuman ini prosesnya di press oke guys mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua menjadi referensi buat alat-alatnya ya ini sangat terjangkau sekali sangat mempermudah untuk melakukan pekerjaan ini bisa digunakan untuk melakukan pergantian rantai keteng semua rantai keteng guys jadi kita untuk motor yamaha kita bisa menodongnya ya guys dari rumah gigi sintrik kita bisa ganti secara langsung tanpa harus membuka blok magnet itu kalau mau lebih cepat tapi kalau mau lebih lama ya untuk pengecekan penganalisaan lebih lanjut ya kita buka aja semuanya ya guys ini mah sebagai referensi aja untuk alatnya ya guys oke guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh